Selasa pagi, Wakil Wali Kota Palembang Fitri Yanti Agustinda menggelar rapat tertutup bersama seluruh perangkat daerah di ruang rapat Bapak Dalit Bank Kota Palembang. Rapat tersebut membahas program prioritas OPD untuk mensinkronisasikan seluruh perangkat daerah di antaranya kecamatan, dinas terkait lainnya untuk bekerja sama meningkatkan pelayanan publik. Usai rapat Wakil Wali Kota Palembang Fitri Yanti Agustinda mengatakan, diharapkan perangkat daerah segera meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seperti memberikan ruang tempat pengaduan jalan rusak, pendidikan serta pelayanan kesehatan supaya cepat ditindak lanjut oleh pemerintah sehingga program jangka pendek hingga jangka panjang bisa terwujud. Rapat hari ini kami rapat koordinasi, sinkronisasi dengan Bapak-Bapak OPD dan ini kita sudah laksanakan ketiga kalinya dengan harapan tentu program-program yang menjadi prioritas kita mulai dari jangka pendek sampai dengan jangka panjang itu betul-betul bisa kita wujudkan ya, Palembang Mas Darussalam. Sebenarnya banyak hal sekali yang kita bisa bicarakan dan banyak itu persoalan-persoalan yang bisa kita selesaikan dan kami yakin sekali dengan rapat koordinasi yang akan kita laksanakan secara kontinu di setiap bulannya, ini akan mempercepat program-program yang akan kita laksanakan di tahun 2021. Pemerintah Kota Palembang akan mempercepat program dengan rutin melakukan rapat koordinasi ini untuk mewujudkan Palembang Mas Darussalam. Terima kasih.